Dan untuk mengetahui informasi terkini kami terhubung via sambungan telepon dengan Yoris Raweyai, kader Gold Card Senior. Selamat malam Bang Yoris. Malam Uci, apa kabar? Ya baik Bang Yoris. Bang Yoris sudah mendengar kabar Setia Novanto akan dipindah dari RSCM menuju ke rutan KPK? Saya barusan dapat telepon dari teman-teman bahwa 6 orang KPK datang ke rumah beliau dan sekarang beliau akan dibawa ke rutan. Datang ke RSCM begitu Bang Yoris? Ke kediaman. Di RSCM kan sudah banyak orang KPK di situ kan. Saya nggak tahu tapi saya juga dapat berita itu. Datang ke kediaman Setia Novanto untuk melakukan apa Bang Yoris? Saya juga masih lagi-lagi monitor tapi saya tadi teman-teman media juga telepon bahwa akan ada datang gitu. Nah, tapi saya kira ya apa yang dilakukan KPK kita dukung aja. Ya Bang Yoris, ini kan Setia Novanto melakukan melalakan begitu terhadap penahanan yang dilakukan sejak dari rumah sakit medika permata hijau kemudian dipindahkan ke RSCM kemudian dibantarkan begitu di RSCM. Sekarang dibawa ke rutan kan? Ya, rencananya akan dibawa ke rutan malam ini namun kita belum mendapatkan informasi yang benar begitu. Kita masih menunggu apakah benar akan dibawa ke rutan KPK. Anda melihat penolakan yang dilakukan oleh kubu dari Setia Novanto terhadap penahanan yang dilakukan oleh KPK seperti apa? Itu fatal aja. Kita ini kan harus berdiri, tegak, sesuai dengan semangat reformasi yaitu memberantas korupsi. Jadi kalau orang ada yang mau begitu, ya itu sama dengan merusak aja kan. Pokoknya kita mendukung KPK lah. Ya, bagaimana Kak Golkar menilai, dari ini kan ketua partai Golkar begitu, tersandung kasus korupsi, kemudian juga menolak dilakukan penahanan, kemudian tidak melakukan koordinasi yang positif begitu dengan KPK. Mencenderai hukum dan demokrasi, semangat reformasi, sesuai dengan komitmen pemerintahan Jokowi dan JK bahwa musuh utama dalam kabinet kerja sekarang itu adalah pertama korupsi, kedua narkoba. Dan itu komitmen politik Golkar pada tanggal 14 Mei 2016. Pernyataan politik kita kan secara tegas bahwa kita berada mendukung Jokowi, JK, kemudian berada terdepan untuk memberantas korupsi dan narkotik. Itu komitmen politik kita. Jadi saya pikir siapa saja tidak ada urusan untuk itu. Dan sekarang kita sedang lagi konsolidasi untuk penyelamatkan partai ini dari orang-orang yang merusak partai ini. Bang Yoris, apakah Anda mendapatkan informasi mungkin dari politisi partai Golkar yang lain yang sudah menjenguk set-up? Sebenarnya kondisi Setia Novanto saat ini seperti apa? Saya belum pernah lihat dan saya tidak mau tahu. Tapi dia begitu, jadi saya pikir ini kita tegas saja. Dan kita memberikan dukungan kepada KPK untuk segera melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bang Yoris, ini kan tadi pagi tadi tim dari Ikatan Dokter Indonesia melakukan pengecekan begitu kesehatan terhadap Setia Novanto. Kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa sebenarnya surat dari hasil cek kesehatan itu sudah diterima oleh pihak KPK. Intinya jika akan dilakukan penahanan pada malam hari ini, itu artinya kondisi kesehatan dari Setia Novanto baik-baik saja? Iya lah, pasti lah. Ini kan cuma skenario yang memperhambat proses-proses hukum yang sedang dilaksanakan. Oke, saya lagi ada rapat. Terima kasih ya. Oke, oke. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Yoris Raweai, kader Partai Golkar Senior sudah bergabung bersama kami di Breaking News.